Oke guys, kita langsung aja masuk ke game Draft, Band, and Pick yang game yang ketiga Kira-kira bakal jadi gamenya Evos atau gamenya Onyx nih guys Oke oke, ini udah Roger lagi ya Onyx gemen banget ngeband Angela ini ya Link Akhirnya ngeband Selena Wih, jauh head lagi, kayaknya udah Kayaknya belajarnya screamnya udah Jauh head udah Kamu kalo gak pake jauh head Berarti kamu jumpu Mau gimana, yang penting jauh head lagi Oke guys Wih, ini kayaknya ngepik ini ambil ngepik Eh, apa Harit, eh SM Masa sih SM Kenapa Khalid ngebuncul ya dari tadi ya Gue penasaran sih Iya Jadi Teng masih main Masih OPEC kok, masih di Gatau sih, di Pro Player mah beda Orang jago mau semua-sempa mereka aja Oke Ini ngepik apa nih Oh, Zijong, SM Wow, ini 2 set owner kuat banget Parah sih Wih, udah senyum-senyum tuh Wih, udah senyum-senyum tuh Wih, udah senyum-senyum tuh Wih, revisi main, Ci Udah senyum Wah, revisi Oh iyaaa Wih, senjata rahasia Sen Dragoon diganti ya Kayaknya 2, ini sih, pake 2 core sih Side-line-nya siapa nih yang digeset Teter-trek ya mungkin Soalnya tadi Saigon sempet ngebahas tentang One yang akhir-akhir ini juga kemong di sideline Wow Paget loh Gua baru saja ancor loh Wah, kalo 2 core gak mungkin SM Yuzong dong Bisa aja SM ini jadi core Ya kali Eh, biasanya Wow Wih, parsia lagi Sama anti-mate Oh, ini draftnya mirip sama Pen-nya, mirip sama match yang pertama ya Wih, anti-match yang pake ini lagi Dengan ketamus Angus terpati bumi Eh, tapi Selenanya di-band ya Rx itu pake apa? Emang dari tadi ganggu banget sih Selenanya Rx itu bagus Tapi di match kemurah Belum efisien sih Emang kemakan juga kan Hmm Iya, bares loh Enggak, gak bares sih Jangan bares dulu Pakutnya Bares terpikat ke counter Harip Kekeh loh Kekeh banget loh Gue liat cakimnya senyum-senyum sendiri Gua Cakim Si revisi ya Oke Oke ini cuy Kayak Harip Seneng ya Udah Tapi emang sih Kayak kawan Yang si Wang pernah bilang Katanya Hero dia tuh banyak di band Dia kesel Iya Gua kan liat video Epos ya Yang week 7 ya Gua ngeliat Gua bilang Oh ini gila men Gua udah scrim latihan apa-apa Di MPL gak pake Ini gua fancy aja Gua sih Ngeliatnya sedih ya Gua ngeliatnya Ya lah Krustasi banget sih Tapi kayak yang pernah kita bahas ya Emang sih Masih ini kreatifiknya kan di One gitu Orang pasti lebih keantisipasi semuanya ke One gitu loh Iya Tapi tak dulu Ini kan ada revisi ini Iya Kita belum main lagi The Senjata Rahsia Itu ada buku tuh Tapi Oh ini gak main yang ini ya Rahsie, Sasa Engga sih Kayaknya Gak tau sih kenapa yang gak dimainin ya Iya Padahal Sasa Si Rahsie tuh permainan sempet bagus banget ya Di winglet awal Halit Rahsie juga Ini pake Halit Tank Biasanya kan Iya iya Lusuh banget Dulu sih Gua lebih suka dia pas pake Ini Atlas Itu bagus banget Atlas Udah bukan metanya Wih Nanti match Ini hanyalah prediksi Hanyalah prediksi Hanyalah prediksi Hanyalah prediksi Suaranya kesayaku ya Wih Ini lagi cowo di band sama Falir Falir Kayaknya sih mau pake hero yang ngedace kedepan Mike sama Drian Lagi Epos Pake apa nih Kayak Lagi mau ngedraft nih mereka Sans pake apa ya Harusnya pake Emang sih hero-hero ini Dan aku juga pernah tau Cari 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 Menurutnya Sans tuh kalo pake Asrassin tuh Sebagus kayak Sally Boy gitu Gak ngeben Oh baras Baras Banyak beberapa orang yang melihat Kayak Oni itu se-strong gitu Kenapa? Kenapa? Kalo misalnya Sans tuh pake Asrassin tuh se- Bagus kayak Sally Boy gitu-gitu gak? Atau emang dia spesialis kayak Roger Ancient Sheer Bahkan sekarang ada revisi Menurutnya gimana? Kayaknya sih bagus juga sih dia Kalo untuk farming bagus sih Ketak war Late game tapi kurang Hmm Untuk game kali ini teratus pesan Gage Tapi gua yakin Oniq Kalo Early nya udah kalah Gak bakal bisa Ini Di late game Gak bakal bisa kayak Comeback atau gimana Gak bakal bisa Soalnya dia cuma kuat di Early Early Wah Baksia Kenapa dia Kenapa dia Oh iya Dia tetep ini jok Oh oke Bener sih kayak Gue mau copy carry sih Oke Hilda Apakah Hilda lagi? Tapi hero nya Reksi belum buka sih Hero Reksi apa nih? Tapi kapan nih kayaknya Tapi kayaknya Evos udah baru banyak main match ya Kayak di match gua tadi Jadi hasilnya gak maksimal Rafaela Ini lucu sih Kayaknya dia nge counter Onix sih Kayaknya sih Ya buat samperin Parsia juga kan Dan lucu ya disini dia draft picknya tuh Eh draft picknya kayak kartu gitu Kayak main Yu-Gi-Oh itu dibalik Se Dan yang menarik adalah Iya bener Keren juga nyala-nyala ya Iya iya Oke Rafaela Tapi nge pick apa nih ya? Tapi ya kalo misalnya seandainya si Evos main Rafaela Hilda tuh bakal rusuh banget gak sih? Oh Bruno lagi? Iya sih Rafaela Hilda bisa sih Tapi kalo untuk game game ini sulit Karena si Thor nya gak bakal ada hero ngecer gitu Iya iya Rafaela Hilda Ruby Wow Ini hero yang lagi OP-OP nya nih Hmm Ruby Dia Baxia di band buat Ruby sih Ada Tapi Pake Bruno lagi nih Iya Kenapa dia gak pake Hellcurt ya? Karena kan kalo kayak Hellcurt nangkep Rafaela Harith tuh lumayan gampang banget gitu Ketimbang dia pake range gitu Kayak pake Bruno ya? Iya Tapi Bruno tadi di match 2 parah sih damage nya sih Iya Karena dia gak dirusuhin juga sih Bajan nya gagal untuk rusuhin Harusnya ya hingga Hmm Iya berarti Reksi sama Reksi Jadi Tapi siapa yang jadi sideliner ya disini? Revisi Jadi sideliner Wih Wih Jangan bikinnya Revisi jadinya apa dong? Oke jadi gak perlu Ketika levisinya Wan jadi offline loh Lo Harith disini Oh engga Wan jadi off Eh Wan jadi itu revisi jadi offline Nah oke Gue kira bakal pake meta 221 ya? Engga Engga Tapi ya disini Kayak hero-hero nya Evox tuh lumayan tipis-tipis loh Kalo seandainya tadi Oning ngambil Hellcurt Itu bisa gampang banget ya shutdown nya Engga Kalo dia pake Hellcurt Kalo misalnya pake Hellcurt Ada si itu Ada si siapa Popol Anaknya mulai aktif tuh Hehehe Oke Kita langsung masuk ke game yang ketiga Game penentuan Let's go Let's go Ini pik-pikannya udah kayak gini nih Gue suka yang mana nih? Gue suka ke Onyx sih Karena ada Ruby Hah? Ada Ruby? Iya lah Apa sih? Ruby tuh bagus banget tau Iya sih Apalagi ruby nya pake item killing spook kan tau Pake kagum spray Iya Buat nahan hero-hero kayak Harith gitu kalo dia maju ke depan Terus kayak Esme Iya Itu bagus sih menurut gua Ini gua tapi kalo dari titikan kayak gini gua tergantung sama si Refici nya ya Bisa nge-backline dari Onyx nya gak sih nih? Dimincer nih Ya ke Parsha nya ya Kalo dia gak habis kayak gitu Atau tiba-tiba snow bowling dia maju Tentunya malah mati sia-sia Ya sulit untuk Refici menang gitu Bisa gak dia kayak Rack tadi ya Berhasil sih yang pingin pertama nge-rack itu? Berhasil Berhasil nge-rack berhasil di match pertama Karena emang kebantu si siapa? Cewe itu kan Ada tiga halangan gitu Ada tiga halangnya Ada juga Selena Tapi Ini harusnya sih Konik sih Gua lebih prefer konik dari draft ini Dan gameplay-gameplay dari si ininya belum maksimal nih Dari Popol Kupa ini Belum keliatan ya Belum rusu banget Tapi disini Refici nih Awal-awal harus rusu Oh bener Disini Refici rusu cey Eh tapi Stance nya mati nih Mati Wah mati Sang mati Wah wah Ini Ini salahnya tadi Stance itu nahanin tower sih Mati deh Matinya di tower musuh Salah balik deh Dia pas ngedive ke tower yang buat ngebunuh Refici itu dia yang pb-in gitu loh salahnya Tapi terus ini si Bajan pasti diem di tengah tuh digigit Mati mati Wah mati sih Mati sih Mati sih Oh engga loh Wow Refici di m4 Gua nice 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 sih Refici nya bagus sih Bang timenya Bagus banget itu Tadi Berada di insert 3 orang Tiba-tiba di follow up sama image nya Terus tadi Terus tadi ulti nya si cewe juga langsung Dipersin kan sama Refici Nice banget Oh 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 engga si harus Jadi berarti efektif nih ya Refici ya Iya Kita masih liat-liat niche Hmm Ini masih belum ada rusu-rusu nih Cemen aman nih Dari awal gini sih Soalnya kan Balik lagi si Onek itu pake MM ya Rumah yang terlap juga gitu loh Waduh Sans nya udah mati tapi nih Dia mau kill Iya iya Baru asus Tapi ga masalah sih Dia pake killing spray juga Bukan bau di kantor Oh Gila Objektif banget loh Wow Gila digeperap Sumpah dibalik loh Iya si Boots tuh bisa banget nahanin Ini loh Nahanin yang maju-maju gitu Ruby nya tuh kayak masuk banget Refici langsung di AIM loh Soh sebenern-benern ngincer Refici ini Hmm Refici nya di press banget Wah iya Boots Ketarik 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 Wah ketawan Tapi lo nyadar ga si Boots tuh Salah satu offender yang bisa dibilang Kuat banget gitu loh Sekarang Iya Kayak tadi ya di match pertama ya Dia udah di press abis-abisan Herangnya Kaga mati-mati loh Bener-bener Gue baru sadar di Akhir-akhir match kan tadi Iya iya Soalnya kita keliatannya Oke Kepress banget kan Tapi tunya tuh dia belum mati Kepress banget terus Engager armornya selalu kecah gitu Wah rek Wah mati sih Mati sih Mati sih harusnya Wah mati Kayak yang gue liat tuh Apa Eefos misal nih Ngelepas Hehehe Banyak yang bilang kayak gitu Gak tau sih Gak tau sih Gak tau sih gitu Waduh sakit 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 Gak bisa set up war Harus share partsnya dulu Iya Di sini kayak Popolnya Bajannya tuh Gak bisa nangkep si cewek Kayak di pertama ya Iya 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 Itu makanya gue Memang suka Pikan Eefos Pake si Popol Kupa ini Popol Kupa arusnya pake Ya Apalah ya Kayak Jangan rafanya Gak gitu Hmm Mungkin dari sisi Eefosnya tuh Dia lebih berharap Bisa ngebuka vision Kayak Tadi kan dia mainin Nesalena terus Terakhir selananya di band kan Ya Hancur banget Oh Terlalu barbar Tapi dia Dia tau sih Oh gila dimajuin Oh Gak mati loh Dia udah paham betul Gak mati loh Siap 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 bang jago Apun bang jago Langsung Langsung Alert Gak mati loh Tadi Wah Langsung Kayak ini tuh Ketauan tadi Si Sunsen Si One itu belum Ngambil Redbox Ya Si Sunsen Langsung ke Ini kali ya Harusnya sih Harusnya sih Wah Sebelum banyak naga Jadi naga aja Satu Iklannya Gede banget Gede banget Login ke dalam game draw skin gratis Oke Gokil Gila Wah Gila Gila Iklah banget Gila 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 Wah Sumpah Masuk Top 15 Mati lagi Mati One Masuk Top 15 Gila Ini Fix jadi Highlight Spin sih Gila 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 Tari Skill 1 Kesel Tiga loh tahan-tahan at least tahan sampai menit 12 agak susah sih menurut gue kalau ada pasnya gini kata gue masih bisa kalau di red game ini apa peng-pengnya kayak nggak ada harga dirinya gila itu semua daripada sekarat iya berani banget itu tadi empat orang waww wah ini ini refugee mantap banget ya waww maniak ini ini kenapa dilawan ya sama cewek ya waww 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 iya lah wellplay banget ini debutnya nih ini benar-benar secret weapon sih nilainya lat-game at least 12 masih bisa di comeback ini iya, tapi gue sakit banget, dimana tadi si Evos tuh semuanya sekarat tapi mereka kayak pasti ada yang ngongong, ayo majuin aja, majuin ada gue, ada gue si Wan sih ya tadi ya, yang cuma nahan badanin iya iya, pasti dia tapi bisa ya nahan badanin empat tuh, liat nih Wan nah Racknya juga masuk, semuanya terstun Rack maju, Brianna langsung kecicil kan ya tapi kenapa, oh cewe masih percaya bisa ngebunuh si Rack sih ya disini ternyata gak kena aduh sayang, bunder ini cewe wah gokil wow maniak debut pertama ya bos ya refity sudah mulai aktif ya bun iya ini terbaik ini tapi disini Wan nih udah beli ini sih udah mulai detik 12 udah beli, udah beli apa lifestyle si lampu ini udah detik 12 nih kelar kan nih harusnya sih gak ya kalau bunder lagi nih harusnya udah sih ini salah banget sih udah si iya ya ini gila tuh musti gitu ya ih 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 teams sama refugee sih ini dua offlander ini emang gila sih di match ini nih mereka playmaker banget sih kali ini keterlaluan sih baru ketahuan ya baru ketahuan loh refugee kayak gini loh iya loh tapi kalo dari segi network tuh si ibu tuh suka lho sama refugee meskipun tadi di top lane udah kepress abis ya gue sama si siapa sama tiga orang di press lagi diromeng ke atas lagi masih bisa menang mungkin karena dapet mainnya sih betul betul dan kayaknya wajar sih gak heran sih Onyx dari awal ngepress si refugee ya karena emang main kayak gitu itu dijadiin core kedua itu mau jadi BOD kayaknya bisa ya ternyata ya si Jung dijadiin core kedua tapi dulu sempet tau ada kami yang tanya dimana sih Zong itu jadi hyper core pas ini nya ultinya masih cepet ya iya iya berbalik gitu loh cu sama satu salan lo masih ditarik dapet dapet gg sih retry yang gak retry ya gak retry ayo 87 detik menuju lord guys ini kalo kalo misalnya si evos dapetin lord susah banget sih ini hmm evos dapetin lord tergantung sama sama siapa pun yang dapetin lord bisa ngepress banget pasti iya 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 si Bajan udah mulai ini nih udah mulai masukin ini aneh udah mulai aktif udah mulai aktif ya bun udah mulai aktif ya bun di dauhin anak-anak EVOS dari Suns dari Suns, iya dan si Onyx ini tergantung banget sama set up war dari Boots kalau set up war Boots emang udah nice banget kayak tadi tuh 2 match tadi itu langsung di co-op parah, langsung kelar EVOS iya, Suns nya itu udah sakit banget sebenernya stikernya keluar tuh, ih pos, ih pos mati langsung tapi Popol tuh sekarang keren ya kupanya ya udah nggak kaya dulu ya merah, ada tanduknya, ada skinnya kayak ayam gitu udah mohak nah ini pasti mereka kontes nih harusnya dikontes jangan gua, ah udah keluarin aja itu tapi, Frederick Ice Rec nya udah keluarin aja tuh salah itu sih salah sih tuh keluarin bak karena disini juga si Suns masih ngebob udah udah wah, CVC nya ngeculik, offset oh, One Datang, One Datang wah, ini, ini udah dikeluarin sih Peter Ice Rec nya Wow, ini warnanya bagus banget. Dari yang mati loh, dari Onyx. Buying timenya parah ini Boots. Timenya parah ini. Warnanya bagus banget ya. Warnanya bagus banget sih. Ya, ini cocok sih emang Boots jadi MIP. Ya, bagus banget sih. Oke, sekarang gantian Onyx yang colek-colek ular. Soalnya kalo EVOS tuh lumayan susah gitu. Kalo misalnya si refugee-nya keculik dulu. Gak ada yang bisa rusuhin pasya gitu. Dapet nih mereka? Oh, dapet, dapet, dapet. Hmm, menit lembelas. Nah, ini dia nih Rubik. One, one for Red. Aduh, pusing ketemu ngomong apa. Wow, nice banget. Uh, mati tuh Sans. Enggak, enggak, enggak. Masih bisa balik. Wow, gila. Gila sih. Gila, one. Gila, one. Itu... Keren, anjir. Mekanik luar biasa ini. Langsung di... Langsung di... Open di situ. Udah panas sih, udah panas. Udah majuin aja loh. Tapi nih, kalo di late game ini Popo udah ga berasa sih. Ya. Udah sulit ini. Popo sama si... Si... Raphael lah. Ternyata, tapi di Onyx yang pake Purify cuman si cewek sih. Jadi kalo mereka... Trap-trapnya langsung dibuka-bukain semua sama Drian. Iya, iya. Drian... Kena timpan sama Drian langsung segitu darahnya. Harusnya Buds ga mati ya. Buts. Huh, tarik. Igi. Harusnya Buds ga mati. Wih, nice banget Drian. Wih, Drian nice 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 nice. Oh, Refisky Opsen. Oh, Lordnya masih maju loh itu. Oh, Drian masih maju loh. Lordnya di depan loh. Dia keluar loh. Kayaknya si Ifos. Ifos mundur. 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 Balik, 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 balik. Wah, Lordnya mah nyampe tuh nyampe. Langsung ilmu. Wuh, 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 wuh. Wajar. Jangan sampe terombos di sini. Gitu lah Sundaranya nih. Terkena ke arah Bajan. Bajan bisa kekabur. Bisa dia selama. Bukan. Kenapa? Vider iStacknya sama segitu kan? Iya, perih banget ini si cewek ini loh. Pepesan air mata. Pepesan air mata. Pepesan air mata. Pepesan air mata. Tapi di sini bagusnya Ifos kayak nge-press Onyx-nya dulu. Biar Onyx tuh ga bisa nge-press 3 LAN-nya selain yang si Lord itu ya. Ini kayak Lordnya lumayan sia-sia gitu. Dia bikin sia-sia. Iya. Tadi kalo tadi pas set up war itu si Ifosnya kepancing gitu. Itu keolah itu Ifos. Bener-bener. Soalnya Minionnya masuk semua. Ini Boots sih yang parah banget sih bener kali ini nih. Sumpah ya. Ini Boots mau bikin apa ya? Balintamnya gila. Dia udah jadi lifesteal. Terus apa sih itu? Itu apa sih? Item kedua? Antiquiris ya? Antiquiris ya? Aku punya item defense ya. Ketarik gitu. Oh enggak ketarik loh. Cewek udah ulti tuh. Harusnya nge-open sih. Harusnya nge-open sih. Harusnya nge-open sih. Harusnya nge-open sih dari belakang sih. Harusnya nge-open sih. Harusnya nge-open sih. Open sih. Open sih. Wah dilempar. Gila. Rek terlalu ngincar sih. Ini sih si cewek. Wah wan mati. Wah ini game on sih. Triple kill bune. Wah yang cewek-cewek. Wah mania. Mania. Ganti yang mania. Wah gg gg gg. Wah ini tarik tuh. Mati mati. Gg. Udah gg gg. Gg on in. Gg gg gg. Gg 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 gg. Gg 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 g Berarti prediksi gue bener Oke guys Kita akan ketemu lagi nanti ya Di match selanjutnya Dadah